Ceklak, cedor, Andir Dor balik di Bicara Baik-baik episode ke-8 Dan, waduh, sepeda bohongan nih, kayaknya-kayaknya Frame VISP, V-CEP, di stripping, ditempelin Cinelli Apakah benar? Coba kita lihat Yang punya udah hadir, Irfan Saiklonesia Wahyudi Irfan IP Saiklonesia Wahyudi Selamat datang Dan selamat datang Jadi, IP ini adalah salah satu alasan kenapa gue kembali Bukan kembali bersepeda, kembali bersepeda emang sendiri Kenapa gue akhirnya nyobain Fixed Gear? Lo inget nggak sih? Jadi gini, dulu itu 2009 gue masih naik Sally Dahon, IP-8, Jakarta, Bogor Pulang, abis itu kenalan sama Amagus, ber-8 Abis itu di Jakarta ngobrol-ngobrol Terus ketemu sama, oh ternyata Fixed Gear warna-warni Oh iya, di menteng Funked room Awalnya juga dari forum tuh ya? Di sepedaku.com Terus abis itu, gue punya frame Beli, ah cari-cari frame ketemu Vitus ya bener Wih, canggih banget loh Vitus Vitus second, Vitus road Jadi, 2009 frame tuh sangatlah susah Fixed Gear Akhirnya, Bukalapak atau apa, gue nemu Vitus Warna biru, jadi road bike Kirim aja dulu gitu, kirim aja dulu Kirim aja dulu, ampe Jakarta baru dip pusing Ini kan drop out nya kan road Iya Nggak bisa main potong ganti track end Karena itu aluminium kan Dan aluminium nya berbeda gitu, kalau nggak salah Terus akhirnya, duh gimana ya? Terus, temulah IP, IP waktu itu masih naik Scott Scott Conning Beli pasar rumput Serius loh? Iya Wah, ini nanya cita lain Cuman akhirnya, gue ketemu sama dia, sebelumnya udah pernah kenal Cuman udah lama nggak ketemu, ketemu lagi Gara-gara gue mau beli hub dari lo Eno Eno, white industry White industry, Eno hub Yang itu yang bisa di Adjust Eccentric hub Google aja Eh, Google aja Eccentric hub Jadi ketika lo nggak punya track end, lo pake eccentric Jadi chain tension nya bisa diatur dari hub nya itu kan Akhirnya gue beli dari dia, masang di roada link Siapa dulu, mekaniknya? Aduh, lupa Eko Eh, Pak Eko, bener Mas Eko Mas Eko kan? Mas Eko Roda Link Kondok Indah Gak tau sekarang lagi dimana Cuman dia menjadi saksi sejarah Fixed Gear Indonesia sebenernya Terus abis itu gue beli, akhirnya lo ganti KHS Flight 100, bener nggak? 100 deh, gue juga lupa KHS, KHS Flight 100 ya Pokoknya akhirnya gue main Fixed Gear Gara-gara itu sampai Fitus jadi Footus Karena patah di bagian bottom bracket Mestinya dipajang tuh ya? Mestinya dipajang, dibayarin ada orang mau dibetulin gue nggak salah Tapi anyway Terus? Eko kan jadi gue yang cerita, ya itu lah awal mula gue ketemu IP tapi yang lebih dikenal dengan Cyclonesia Sebenernya mau ditanya paling pertama adalah kenapa nama Cyclonesia sih dari awal? Kenapa Cyclonesia ya? Karena itu tanggung jawab yang besar tuh Indonesia Cyclo sepeda Tadinya sih iseng-iseng aja sih gue kayak Dulu kan memang pas kita lihat dulu jamannya Prolly bikin blok Terus kan kita pengen bikin ah kayaknya bikin ini aja ya Maksudnya bikin yang lokal gitu Tapi pengennya juga ngeracun-racunin dengan saatnya Prolly kan Oh iya iya Akhirnya gue bikin si Cyclonesia ini Alias Cycle Indonesia lah ceritanya gitu Ya udah, racun-racun udah gue tebar-tebarin aja gue tua itu aja Itu sepedaku.com ya, sepedaku.com masih ada Masih ada Dan lu bikin Cyclonesia dalam bentuk blok wordpress ya kan Dengan memodulkan feed berita dari luar negeri sama lokal Dan lokal kebetulan emang IP fotografer Ya kebetulan ya Kalau kebetulan emang sengaja-sengaja Dia adalah fotografer kemana-mana bawa 5D Mark II Belum ya? Belum ya? Martu Martu udah ya? Jadi sepedaan hari Minggu, hari Sabtu mau hari apapun itu pasti foto-foto Betul Jadi kenapa Cyclonesia.com dulu sebagai blog itu terkenal Karena kontennya biasanya blog yang ada tuh hanya nge-repost orang luar Tapi kalau Cyclonesia tuh scene Indonesia di capture disitu Iya Tapi Cyclonesia asalnya dari situ Dan itu waktu itu sendiri Sendiri aja Sendiri aja Dengan idealisme sendiri Karena gak ada kerjaan Gak ada kerjaan BMM BMM Ya kan? Dan akhirnya lo dapet julukan Prince of Fixed Gear Ah itu enggak sih, itu boong Bener boong? Beneran gak? Ada kan? Ada Tuh Disini 5000 penonton bilang Julukan kan dari orang lain Kalau gue sih sama-sama Ya itulah branding Lo boleh nge-set jadi apa Tapi tetep orang yang nentuin Prince of Fixed Gear Karena dia punya Cyclonesia Dan apa yang IP pake Semua orang pingin pake Bener gak? Beneran Ada penontonnya dong Nah Tapi beneran Lo kan nge-review parts Iya Lo juga posting Posting Macem-macem parts Dan akhirnya orang nanya Bisa beli gak apa segala macem Sama lo? Iya ya padahal udah tau ya Kok itu blog ya? Itu dia Makan ya Udah jelas disitu Tapi dari situlah Lo menjadi salah satu sejarah Fixed Gear Indonesia Walaupun kita percaya Fixed Gear sebenernya jauh hari itu Emang udah ada Cuman 2009-2010 Itu saat booming Apa yang lo inget dari 2009-2010? Yang gue inget Yang gue inget Yang gue inget Awalnya Waktu gue Sering buka Apa namanya Buka di forum Terus bedaku.com itu Ngobrol kan chatting Panjang banget kan tuh Akhirnya Eh yuk Ketemuannya ditamen Akhirnya ngobrol disitu Maksudnya disitu gue seneng banget Siapa aja tuh? Ada Rangga kalo gak masalah ya Rangga Panji Iya gak sih Rangga? Eddie gue inget Rangga tuh kayak Highlander Kayak Highlander Mau generasi mana Nomol dia kayaknya Mau di skena Fizz Gear Dia satu-satunya Skena DH Skena Apapun ada tuh Rangga Iya Kayak pernah-pernah Fixed Gear Iya Gak pernah Gak pernah gitu ya Gak pernah Gak pernah Gak pernah Angka Funkadrome Termasuk Siapa lagi? Pokoknya banyak lah ya Fitra Fitra Pokoknya dulu yang namanya Taman Menteng Itu jadi Ground Zero nya Fixed Gear Lu belajar Gue belajar pertama kali Belajar skit disitu Semuanya kayaknya belajar skit disitu Rasio 53-16 Rasio 53-16 53 karena gue ambil copotan Sally Sugino 53 16 kok yang ada Abis itu malemnya Lu tau kalo abis belajar skit Abis itu gak bisa ngangkat kaki kan Gue berapa ya? 47 berapa? Udah proper 48-17 gue Udah enak 5-3-16 gitu kan Kenceng gak? Gue diboongin rasanya gitu Nah Tapi dari situ Sampai tiba-tiba Muncul Apa aja tuh Ada Fixed Fast Iya Apa yang Journey nya gimana tuh Waktu di disitu Yang gue inget ya Dari Taman Dari Taman kan itu Terus berkembang tuh kan Orang-orang Dari yang Sepeda susah Terus akhirnya Orang-orang ngakal-ngakalin kan Dari road bike ke track TO bang Iya Terus abis itu Udah custom tuh Ada yang ngechat Warna ini, warna itu Warna-warni Warna-warni lah Tapi Gue sendiri gue waktu itu Beli di Ebay Karena gue ngeliat punya Ivan Waktu itu Mercier Mercier track Itu yang dibeli sama Si Taufik Oh iya bener-bener Abis itu Nah gue beli KHS Abis punya KHS Habis itu Roket kan masuk kan Oke Roket Roket buka Oh itu udah Gila banget sih itu Di era itu tuh fixed gear lagi Kacau-kacau nya Roket itu 2010 ya Rang? 2010 buka Roket company di SCBD Ada satu toko di basement Basement Dan disitu Barang-barang Culture Oh gila sih Itu gila banget Dari Mesh Apalagi itu You name it deh Ada semuanya Ada semua ya Velocity Pokoknya semua Source ada dari situ Iya Dan lo Jadi salah satu di belakang Roket ga sih? Sebenernya gue Cuma main-main doang disitu Lo ngeracunin dong ya Beli ini Ambil ini Ambil ini Ambil ini Akhirnya Ditawarin sama Pihak Roket Lo mau ga jadi rider Kita gitu Gue bilang sih ya gue sih Ayo aja gitu Masih bisa sepedaan gitu Iya Kan gue juga mungkin bisa Dapat diskon juga gitu kan Ya udah akhirnya gue join Sama mereka Pakai Dolan Dolan yang pertama kali di chat Matt Gray Iya Sama temen gue tuh Itu kemana? Mandranya Hahaha Semuanya Sepedanya mana Mandranya kemana Ada di Masio Sekarang sepedanya Oh ada di Masio Si Dolan itu Dolan itu size gede 55 kalo ga salah ya kan Iya iya Terus abis itu yang ngechat Mandra Hotchip basement production Iya kan Emang ngechatnya bagus Cuman kalo diminta Secara dibayar Agak lama jadinya ya Lama ya Jadi mendingan gratis Kalo ngechat yang buat dia sendiri Itu sebulan kelar Tapi buat orang lain Iya 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 Tapi setelah Dolan Lo jadi ridernya Rocket Itu 2010 Adalah fixed fast pertama Kalo ga salah Iya Abis itu gue Pas fixed fast tuh Gue dikasih pinjem ini Sepeda ini Eh engga yang pertama Sorry Yang pertama gue pake apa ya Gue kok sampe lupa ya Ada notaris sejarah disini Gimana? Oh udah pake mesh yang abu-abu Mesh abu-abu Mesh Mesh yang pertama Gue nomor 3 Dulu karena mesh itu baru launching Dan terserang 2010 2009 Scana ini nyala Karena ada 2 video Satu videonya mesh SF Satu lagi videonya Maka Prama Jadianga lu melihat tuh musti banget ya Wajib wajib bukan yang di video yang ini. Masih ada di jual masih? Kayaknya ada digitalnya deh di mesh. Oh gitu ya? Itu mesti nonton tuh. Itu harus, itu abis nonton itu pinginnya bawah sepedaan dulu kan. Pengennya brutal. Dan mesh itu bikin satu konten, satu frame namanya meshbolts, 01 itu nggak salah DIPA, DJ DIPA. Oh iya bener, bener. 01 DIPA 02, lu bukan? Gua ya? Sebelintir lah. Lama-lama mulai banyak-banyak bayangannya, karena dibantu roket masuk. Masuklah Vigo Rally. Vigo Rally di Singapore soalnya. Ah iya iya. Nah itu abis dolan ke mesh, itu abis itu kemana lagi? Cernih-cernih. Abis itu udah ini. Di Fixed Fest 2011, jadi Fixed Fest pertama itu kalau nggak salah cuma di sekitaran roket. Ya kan? Si piramida itu kan. Terus abis itu Fixed Fest kedua, notabene yang terbesar dan terheboh yang pernah ada. Menurut gua ya. Itu terjadi di SJBD di Oto Mall. Oto Mall dan Pacific Place di tengah-tengahnya itu. Dan waktu itu tamunya? Ada Chess, ada... Chess dari Eamesh, ada... Emi Brown, Patrick Thames, Pedal Consumption, Emi Brown, Kelly, Mark Marino. Kelly Mark Marino emang di situ? Setulah, 2012. Nggak ada perempuan. Lagi semua. Ya tapi itu nama-nama besar itu. Cuman dikit ya? Cuman dikit. Cuman dikit yang sebelas ya? Cuman untuk acara Fizzgear itu lagi primenya banget. Oh yang trik siapa? Chacon! Iya yang kecil ya, yang kecil. Sekarang jadi anak BMW. Iya kan? Kajiannya posting mobil. Itu anak Mike Chacon. Chacon ya. Nah itu adalah 2011 dan abis itu kalau nggak salah partinya kita pergi ke Bali, rame-rame. Bukan party sih. Kayak ngajak ini liburan ke Bali. Or tamu-tamu ini. Dan di situ lah obrolan tuh banyak terjadi. Masalah ada hasil lah di obrolan itu? Iya gue jadi... Rider-nya Kagero di situ. Jadi Rider-nya Rocket jadi Rider Kagero. We out here. K.O. Motherfucker. K.O. Tungguязang등u balut. K.O. 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 K.O PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Wah gue terharu sih, terharu kayak, ya gue juga kayak kayaknya gue gak ada prestasi apa-apa dari menurut gue ya, kayak gue seneng aja gitu riding, ikut race gitu, tapi ya Alhamdulillah ya si Patrick Thames percaya sama gue gitu, yaudah. Karena, karena ini mungkin, karena kalau lo punya Seclonesia satu dari sisi influentialnya, cuman terus terang ya waktu di Bali, gue mojok-mojokin nama IP untuk diangkut sama Mesh. Iya, cuman karena disini Messenger waktu itu, ya lo bukan Messenger gitu, karena kan nyarinya Rider nya Messenger pasti Mesh, akhirnya diangkut sama si Patrick Thames. Iya. Dikasih apa aja sih? Kalau boleh di beberin, jadi Rider nya tuh, jadi Rider itu dimanjain seperti apa sih? Ehm, paling ini ya publikasi doang ya, terus sama ya sepeda, full bike kan sama roket juga. Sama full bike, dikasih full bike. Full bike, terus sama, terus disponsorin sama black juga ya. Ah, strap. Eh, enggak. Backpack. Backpack. Blackpack yang black. 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 Masih warnanya black. Blackpack yang kaget. Oh, ini ya, kolaborasi juga. Nah, itu kan 2011, Fixed Gear, Fixed Face 1, dan melanjut ke Fixed Face 2, Fixed Face 3 2012, ya itu yang di Kolam Renang Senayan. Ya, itu gue gak ikut ya. Lo gak ikut? Udah retire? Sakit, sakit. Sakit ya? Iya. Ini ya, apa? Narkoba ya? Enggak. Menembak aja. Ikut ya. Jadi, 2012, Ipe gak ikutan, cuman 2012 juga salah satu momentum yang besar untuk dunia Fixed, karena itu adalah jadi momen sedih juga, karena terakhir kali kita punya event sebesar itu. Betul. Betul. Itu yang ada proli dateng kan? Proli, Kelly, Mark Marino, Jason Yim. Gue hari sebelum-sebelumnya ikut tuh nemenin mereka, cuman pas hari H-nya gue sakit. Iya, 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 iya. Iya, iya. Dan itu jadi kalau buat gue sih kenangan gue masih 2011, 2012. Sama, gue juga 2011 sih. Cuman dari sepanjang masa lo naik Fixed Gear, highlight moment lo ada di mana? Di 2011 sih. 2011? Itu Fixed Face 2. Lu juga pernah ke Beijing? Oh iya, waktu itu juga pernah. Jadi, gue daftar lomba juga kan di sana. Lu daftar? Daftar. Kebetulan, si pihak roket yang ngeberangkatin. Jadi yang berangkat tuh gue sama Mamat. Yang Arab, yang kecil, yang hitam. Tau. Karena ada gambar di sini. Waktu itu. Oh iya, 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 bener. Di sini taruh soy join. Iya, iya, iya. Ditempel-tempelin. Ingat, ingat. Ini ada fotonya nih. Seginilah, jengnot kali. Sorry. Lo sama Mamat pergi? Gue sama Mamat. Sebenernya sama Atwin sih. Atwin buat dokumentasi. Nah, disitu gue ikut. Ada ikut eliket, ada ikut, apa namanya, sprint. Oke. Tapi memang ga menang. Tapi waktu itu, ada namanya kayak fashion show sepeda gitu. Jadi lo mesti nenteng kayak fashion show gitu, ambil bawa sepeda. Jadi sebenernya yang dinilai sepedanya. Kebetulan dia menang. Oh karena ini, oh iya. Ini ada cerita lagi nanti sendiri. Ini dia menang. Yoi. Nah, waktu itu hadiahnya sepeda juga kalau ga salah. Hadiahnya sepeda juga. Jadi lo dari venue balik ke hotel. Itu jauh banget. Gila lewat tel gue yang sepeda. Dan gendong sepeda. Mamat yang gendong apa lo yang gendong? Atau lo gendong mamat sekalian? Kayaknya gue deh. Lo yang mau ya? Nah, itu lo ke Beijing. Dan satu lagi yang keskip tadi adalah satu momen terbesar. Menurut lo setuju ga sih kalau gue bilang Tour of Singapore? TOS 2010. Oh itu juga gila sih. Itu juga gila. Ampe merinding tuh gue ngomongnya. Kedinginan ga? Ntar kecilin. Jadi TOS 2010 itu juga jadi satu. Dan acara pertama dan acara terakhir gue rasa ya. Itu seru banget sih. Awalnya cuma 30 orang yang mau berangkat. Akhirnya banyak bar. Akhirnya kayak satu Jakarta, buset deh. Nah itu tadi cerita si Mamat naik sepeda keliling Singapura 100 kg. Itu gue udah kenal Mamat di situ juga tuh. Ditempelin. Soyjoy. Soyjoy. Orang-orang naruh soyjoy apa ya? Mending soyjoy apa sih? Kalau itu yang energy drink, energy bar segala macem. Ini soyjoy. Ditempel di frame Figorelli. Ya kan? Gazeta. Cinelli Gazeta. Belum Cinelli ya? Belum. Coba. Oh iya iya iya. Form of friend. Ya tapi palingnya ditempel. Nah. Balik lagi ke ini. Sepeda yang banyak ceritanya. Kan gue bilang kalau disini lebih banyak soal sepedaannya. Soal pesepedanya. Cuman kali ini karena sepedanya cukup spesial dan ga bisa ditemukan dimana-mana. Cerita dibalik sepeda ini apa sih Peh? Ingat ya? Sebenernya sih gue ga terlalu ingat-ingat banget. Cuman tadi gue baru dapet bocoran dari Rangga. Dulu aslinya ini warna hijau. Ijo putih. Oke. Ini mesh bolt satu. Eh dua berarti. Terus habis itu yang punya obi. Minta dibikin raw. Terus udah habis kan. Udah habis. Terus habis itu. Warna ininya sempat cutting stiker ganti-ganti warna nih. Ada orange, ada biru ya Rang? Kalau ga salah ya. Mendingan Rangga suruh sini. Ada Rangga panji di sini. Halo Rang. Ya gitu. Ya habis itu akhirnya langsung. Kolaborasi kali ya mereka ya. Iya. Roket sama Woof sama. Arafik ya. Arafik ya. Arafik. Arafik tuh Ale, terus kalau Woof tuh Gibran. Gibran. Jadi mereka kolaborasi untuk mendesain atau meremix sepeda ini untuk Fixed Fest 2011 kalau ga salah ya. Jadi show bike menang di Beijing. Kalau orang yang ga menang paling ga sepedanya menang. Di luar negeri gila banget sih ini sepeda ini. Maksudnya udah banyak banget yang tau kan. Soalnya sama waktu kita jalan-jalan ke Bali kan gue juga bawa sepeda ini kan. Iya. Terus si Ces juga nge-post di blognya MES juga. Heboh banget nih. Heheheheboh. Heheheheboh. Gue pikir Wim Cycle heboh. Heheheheboh. 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 Ces tuh yang ngomong. Heheheheboh. Tapi ini akhirnya nge-dog di. Ini punya obi. Di rumah obi. For sale katanya. Apa? For sale katanya. Hashtag FNFJB. Kayaknya mau buy back sih. Mau buy back. Lu mau ngambil lagi? Buy and back. Gimana kalau kita bikin donasi di sini. Anda boleh sumbang. Kita bisa ya. Supaya IP bisa kembali bertemu dengan sepedanya. Jadi untuk sekarang ini statusnya. Ini masih punya obi. Cuman kita bawa kesini karena banyak kenangannya sama IP justru. Tapi sebenernya sayang banget sih buat dipakai. Gue sih kayak prefer buat dipajang aja ya. Iya gak sih? Nah ngomong-ngomong sepeda pajangan nih. Heheheheboh. Lo lebih mending majang ini. Atau satu lagi. Canon Deltrack 92. Lo kan juga ada. Iya kan. Jadi Canon Deltrack 92 yang pertama di Indonesia tuh punya IP. Emang iya ya? Iya. Oh iya ring. Mestinya gua. Terus abis itu. Dir punya lu kan masih di US. Kalau gua duluan boleh nggak gitu. Ya udah lah lu dari Australia soalnya dapetnya kan. Ya ya dikirim. Jadi pajangan ini atau Canon Deltrack? Canon Deltrack sih. Canon Deltrack ini masih mau dipakai. Ini dipajang di toko. Toko. Toko apaan? Kan nggak tau kan? Nanti nanti kita. Apaan? Toko apaan? Itu toko sepeda lah. Mau dijual beneran? Mau dijual beneran? Oh nggak. Dipajang di toko sepeda. Yang Seedle biru bukanya ada 4 sale nya waktu itu ya? Gua liat di feednya Woof JKT 4 sale. Kalau ada yang berani aja. Kasih tau berapa peh? Hah? Diskon sedolar lah. Dari 10 ribu. Jadi ngomong-ngomong sama Canon Deltrack 92 tuh lagi ada yang on sale full bike harganya 10 ribu. Kondisi bagus. Bagus banget sih. Ya lu jual lebih murah lah, 9 ribu maratus lah walau nggak? Bisa. Itu kalau ada yang mau langsung aja. Bisa, bisa. Ya lumayan untuk pindah rumah. Ya gila macam. Aduh geli kok. Tapi kalau ngomongin soal ini sekarang. Sepeda, lu masih rajin sepedan nggak? Rajin sih nggak. Tapi sepedan masih? Tapi sepedan masih. Ada sepeda apa di rumah? Hmm? Sepedanya apa aja di rumah? Apa aja? Ada... Kan ada Canon Deltrack. Memang ada yang diumpetin di tempat lain? Enggak. Ada di teman gue ya. Rangga Panji. Hahaha. Kayak bersama sepeda gue di sana. Kayak Rangga yang panjang kejoin. Hahaha. Canon Deltrack. Canon Deltrack. Canon Deltrack. Samson. Samson. NGS Mania nih ya. Pias satu. Pias satu ya? Iya. Sama Linsky. Linsky yang sekarang ada lagi di pojok-pojokin buat dibeli sama Akim. Bukannya dibeli, disuruh cobain aja. Disuruh cobain aja. Dipakain dulu aja. Pakai aja dulu. Itu ya. Kuncinya dari 2010 sampai 2012. Pakai aja dulu. Kayak kesian kan udah pengen-pengen sepeda terus dikasih. Iya. Terus abis itu ntar minggu depan ini nomor rekening gue. Hahaha. Iya, iya. Nah udah ada sepeda, emang udah gak terlalu sering sepedaan. Dari semua sepeda yang ada, yang bisa bikin lo sepedaan lagi, nextnya apa? Sebenernya sih gak ada sih. Gue karena gue baru punya anak dari masih kecil. Apa langsung gede gitu kok udah? Gede yang sampe. Ya jadi gue masih kayak pilih-pilih waktu sih. Oke. Jadi kayak kalo misalnya sampe, kayaknya kalo sepedaan yang kayak pagi-pagi atau sore-sore gitu, kayaknya makan waktunya lumayan lama kan. Gue pengennya yang santai gitu. Sally lah. Hah? Maksudnya pengen waktunya santai gitu. Maksudnya nongkrongnya lama gitu. Oke. Sekarang yang namanya cyclonesia.com, kalo dicek kan domainnya udah kelepas. Waktu itu kan kelepas karena gue tau lu lagi sibuk siapan pernikahan kalo gak salah ya. Siap nikah, lu juga gak terlalu aktif dunia sepeda. Akhirnya lupa bayar domain. Abis itu gone. Anak-anak tuh berusaha tuh. Waktu itu rame-rame kan. Gimana cara dapetin cyclonesia.com? Gak ada gak ada. Akhirnya udah lepas. Tapi bloknya masih ada? Bloknya masih ada. Di? Kalo misalnya iseng bisa liat di... Kalo gak salah ya, cyclonesia.wordpress.com kalo gak salah. Atau kebalikannya. Pokoknya antara itu lah. Karena itu cukup penting satu-satunya catatan sejarah. Pesepedaan. Terutama fixed gear ada di situ. Lu bisa liat tuh dari 2009 zamannya kita tuker dari zamannya IPN si Scott Kuning ya. Scott Kuning dengan Eccentric Hub. Mungkin kalo gak salah ada cerita yang gue tukeran abis itu KHS kalo gak salah deh. Itu bisa diliat di situ semua. Step by step sampai akhirnya tahun 2015. Lu gak aku. Gak inget gue. Pokoknya ada terakhir kali lu bisa cek. Tapi lu masih mau nurusin gak sih blok itu? Kayaknya... Kayaknya enggak sih. Enggak ya. Too much effort. Too much effort sama too much informasi. Sekarang sepeda banyak banget sih. Informasinya ya. Lu bisa dapet di mana-mana. Teranggila sih. Dan sekarang lewat stories aja udah ngenyangin nah istiranya ya. Bener. Dan takut makin BM juga gak sih? Ketika lu posting lu makin pengen. Kayaknya dari dulu. Dari dulu sampe sekarang gini-gini aja BMnya. Nah ngomongin BM. Ngomongin ke BM-an. Dari tadi kan terus terang kita kan syuting bergilir nih hari ini. Tadi kita biarin IP di luar ketemu temen-temen yang lain. Itu obrolan apa saja yang sudah terjadi. Biasa sih keluarga. Gak mungkin banget. Gak mau amaran. Coba history search. Pasti lu udah ngomongin next bike. Iya sih. Next bike lu seperti apa sih? Gak boleh road bike. Ya oke. Terus seperti apa? Full lah. Maksudnya seperti apa gimana? Gak maksudnya kayak packnya seperti apa? Oh disk. Dapatnya kebetulan gue kan nyarinya second. Udah dapet. Udah. Ini baru ambil tadi. Klik buy tadi. Gak perlu dibawa kan? Irfan klik buy. YUD. Gak jadi gue kebetulan dapatnya yang disk. Terus. Cuman nyat bukan kebetulan. Iya gue tadinya gak nyarinya gak yang ngedisk. Nyarinya yang torpedo. Hah? Caranya yang torpedo. Apa sih kalian biasa namanya Rang? Iya dia lagi. Dia lagi. Rang sini aja. Jadi si Rangga Panjini. Iya. Selalu muncul di setiap episode. Karena dia orang yang penting. Tadinya mau gue simpen sampai akhir season. Tapi orang yang dateng masa gak di interview ya gitu. Iya. Gimana tadi? Disk. Jadi gue memang rencananya. Karbon gak? Kebetulan karbon. Kebetulan karbon. Kebetulan karbon. Oke. Karena dapatnya second. Terus harganya juga menurut gue good deal banget. Jadi gue ambil. Dan gue kayaknya mau repaint. Mau repaint. Jadi biar kayak keliatan steel gitu. Jadi repaintnya warna besi. Jadi kalo tanya orang. Ini karbon ya? Enggak besi. Gitu. Iya. Biar low profile. Low profile. Iya. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi Cyclonesia tetep lo tahan. Lo gak mau ganti nama handler? Hah? Nama Twitter sama Instagram Cyclonesia? Kayaknya enggak sih. Selama kalo misalnya ada yang mau gantiin gue. Gue ganti nama. Oh gitu? Iya. Tuh. Open format dijual berapa emang? Japri aja. Tapi ada satu tempat dimana tulisan Cyclonesia muncul. Yaitu di track endnya Pias Agra. Terutama ya. Sebelah kanan tulisannya Pias Cycle. Sebelah kiri Cyclonesia. Kenapa waktu itu lo mau gue kerjain nama lo gue tulis disitu? Kenapa lo punya ide seperti itu? Terus terang ini akan menjadi terbuka rahasia selama ini. Kenapa gue taruh nama Cyclonesia sebelah kiri? Karena waktu itu adalah blog nomor satu. Jadi gue butuh publikasi. Kalau gue kenapa mau? Iya kan waktu itu kan lo salah satu pendirinya. Gila. Enggak. Kenapa kalau gue mau gitu? Kenapa? Kenapa lo mau? Gue mau gitu. Kalau gue sih kapan lagi ada di sepeda? Nah. Tapi kenapa Pias Ceng gitu? Karena lokal. Minta dimarketingin. Local pride lah. Oh local pride. Itu dia catat. Ride Pias, local pride. Sekarang harganya mahal banget yang second. Wah. Barang ini ya. Second makin naik kayak ini. Suprim. Asli, asli. Dari KHS ada orang mau jual mau beli Pias loh. Serius loh. Ada lo liat aja ya? Waduh. Di hashtag itu. Nah jadi si FNFJB. Hati-hati kalau hari malem minggu, malem-malem bolong abis gajian jangan liat FNFJB ya. Oh iya. Bisa kilap langsung klik 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 klik. Dateng tuh ban gue harga. Tadi lo masih mau Netflix kira? Masih. Masih kuat ga? Masih. Masih kuat? Tapi pakaian. Samson gue pakaian. Buat orang-orang yang baru mulai sepedaan nih. Kan banyak nih 2020. Lo merasa sama ga 2010 sama 2020? Ada persamaan? Hmm. Kayaknya beda ya. Beda ya. Beda. Kalau misalnya 2009, 2010 tuh kan eranya fixed gear ya. Sally juga deh kayaknya ga ya. Sally 2009, 2008 nih. Nah gue ga. Dahon. Di gue ga keliatan itu scene nya. Mungkin di sisi lah. Di sisi jamannya sepedaku.com juga gue ga liat sisi itu. Tapi gue liatnya scene nya fixed gear doang. Itu memang gila banget sih scene nya. Tapi kalau dibanding sekarang sih. Sekarang lebih gila lagi. Oke. Masalahnya semua sepeda. Semua sepeda abis. Semua jenis sepeda itu keluar semuanya. Iya. Dari yang demam. Demam 26. Lo ga ikutan. Demam 26 udah gawat ya. Gimana? Belum sembuh. Belum sembuh. Masih demam. Rendah banget gitu ya. Orang rata-rata 36 ini 26 gitu. Dingin badannya. Demam 26. Tapi lo ga kepikiran bikin 26 juga? Kepikiran sih. Engga sih. Bikin kan. Tapi beli. Aduh. Oh iya iya iya. Balik lagi ke masalah 2020 dengan trend nya. Tapi ini good sign. Apa maksudnya? A good sign. Maksudnya pertanian Mike. Oh good sign. Semua sepeda habis. Iya kalo misalnya menurut data sih katanya 1000%. Cuman gue ga tau ya. Cuman. 1000%. Cuman memang kalo liat di Sudirman sih gila banget sih sepedanya ya. Iya itu selalu gue bilang yang namanya CFD itu menakutkan sekali sekarang. Sekarang setiap sore. Setiap sore ya. Ada pesen ga sih buat yang baru sepedaan? Baiknya gimana? Jalan lu kan udah menghabiskan banyak waktu di jalanan Jakarta. Sampai jalanan mana tuh? Hongkong, Beijing juga udah sepedaan dimana aja. Jepang udah kan lu? Jepang belum. Jepang belum. Gue cuman Beijing, Hongkong, Singapur. Tips buat orang yang baru mau masuk ke jalan umum. Ke jalan umum? Iya maksudnya. Tips ya? Maksudnya kan selama ini kan orang nantang ah gue baru ini sepedaan cuma di komplek doang. Atau ke Alfamart terdekat, Indomart terdekat. Kan ada was-wasnya kan. Kalo gue sih kayaknya. Kalo buat temen-temen yang baru sepedaan ya. Palingnya pake helm sih. Oke. Pake helm. Protektor. Terus kalo misalnya yang nitrate pake lampu lah. Oke. Karena. Gapake sepeda ya? Lampu sama helm aja jalan-jalan. Oh ini ngomongin apa sih? Iya. Lampu, helm. Sepeda. Lampu depan. Lampu depan. Gembok perlu ga? Gembok perlu sih kalo nongkrong-nongkrong sih. Udah itu aja sih menurut gue. Nah yang penting safety. Terutama ya. Ya gini kalo bawa istilahnya anak lama one of the first in fixed gear scene. Jadinya seperti ini. Anak fixed gear sekarang menurut lu gimana? Seru-seru sih menurut gue. Lo udah pernah ketemu sama anak-anak fixed gear jaman sekarang? Kebetulan belum. Belum. Tapi kalo misalnya diliat dari scene-nya sih sekarang tambah seru. Maksudnya yang kecil-kecil juga udah full jersey. Iya. Walaupun naik fixed gear. Kalo kita kan dulu kan atasnya aja doang kan? Baunya jeans. Bahwa bayang ga sih lu naik sepeda pake jeans? 100kg ya abis itu ya? 100kg ya abis itu ya? 100kg terus abis itu pake fence yang tinggi. Iya kan? Itu siapa? Lu pernah ada fotonya lu pake skate high. Kan gue udah bilang lu tuh barometer fashion dan set up pada masa itu. Nah oke baiklah kalo begitu thank you IP udah main kesini. Thank you. Lu mau nunjuk anak lama siapa lagi yang dibawa kesini? Anak lama? Kalo gue sih udah rangga pajis sih. Aduh. Oke baik kita wujudkan. Jangan lupa. Aduh kita panggil. Beda episode kepanjangan. Like, subscribe, pencet bell-nya. Terus abis itu follow Cyclonesia di Instagram dan Twitter. Lebih banyak foto anak bayi sekarang ya. Atau foto kegiatan istri. Promo di situ gitu. Kita ketemu lagi di episode berikut. Sampai jumpa.